Bunga Citra Lestari tulis pesan haru untuk mendiang Ashraf Sinclair di hari ulang tahun. Bunga Citra Lestari tak pernah lupa dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, meski sudah menikah lagi dengan Tiko Arya Wardana. Hal itu terbukti, dengan unggahan terbaru perempuan yang akrab di Sapaunge tersebut. Bahwa ia tidak lupa dengan hari ulang tahun almarhum Ashraf Sinclair, yang jatuh pada tanggal 18 September. Sambil memperlihatkan wajah Ashraf Sinclair di depan kue ulang tahun, BCL menuliskan pesan hari untuk mantan suaminya tersebut, selamat ulang tahun di surga. Rasanya aku punya banyak kata untuk diucapkan, banyak cerita untuk diceritakan, tapi aku tidak tahu harus mengatakannya. Tulis Bunga Citra Lestari dalam bahasa Inggris dikutip dari Instagram at Ismapkel, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. BCL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada sang almarhum, karena semasa hidupnya ia berhasil membuat BCL merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang bisa kukatakan hanyalah terima kasih. Terima kasih untuk semua momen indah, semua perjuangan yang kita lalui, kegembiraan, tawa, dan air mata yang kita bagi bersama, ungkap BCL. Terima kasih untuk semua kenangan yang kita lalui bersama. Kamu sangat berarti bagiku, dan untuk semua orang yang mencintaimu, lanjutnya. Menutup keterangannya, pelantun cinta sejati itu berdoa semoga almarhum Ashraf mendapatkan kebahagiaan di alam sana dan ia sangat merindukan almarhum Ashraf. Semoga perayaanmu menyenangkan. Aku merindukanmu, tutup Bunga Citra Lestari. Sebagai informasi, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada tanggal 18 Februari tahun 2020 akibat serangan jantung. Kepergian Ashraf yang begitu mendadak menjadi luka terberat bagi keluarga khususnya sang istri dan anak semata wayang mereka, Noah Sinclair. Jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Oleh sebab itu setelah kepergian Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari sempat vakum dari dunia entertainment karena shock ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Tahun demi tahun, akhirnya BCL berhasil kembali ke dunia entertainment memulai kembali kariernya, hingga akhirnya BCL pun menikah kembali dengan Tiko Aryawardana pada tanggal 2 Desember tahun 2023 di Bali. Terima kasih telah menonton!